Halo Football Lovers, kembali lagi di Jurnal Bola. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. PSG gagal rekrut Ronaldo karena alasan yang krusial. PSG melebatkan satu hal krusial sehingga gagal merekrut Cristiano Ronaldo meski terlibat diskusi bersama klub lamanya, Juventus. PSG ternyata termasuk salah satu klub yang berpeluang mendatangkan Cristiano Ronaldo pada musim panas tahun ini. Cristiano Ronaldo memang akhirnya memilih klub lama Manchester United, tetapi ia sempat terlibat diskusi dengan sejumlah klub lain. Sebelum mudik, Ronaldo bahkan erat dikaitkan dengan rival sekota klubnya saat ini, Manchester City. Kini, PSG terungkap jika sempat berniat untuk mendatangkan Ronaldo. Dilansir dari Les 10 Sport, PSG tidak mengajukan proposal resmi untuk mendatangkan Ronaldo. Akibatnya, minat mereka untuk mendatangkan sang mega bintang pun tidak diproses lebih lanjut. Andai serius mengejar, PSG tentu akan menerahkan nama mereka di dalam buku sejarah. Klub berjuluk Les Parians tersebut akan menjadi yang pertama mengawinkan Ronaldo dan Lionel Messi dalam satu tim. Awal musim ini, PSG berhasil merekrut Messi. Les Parisien mendatangkan Messi secara gratis setelah kontraknya habis di Barcelona. Melihat Messi dan Ronaldo berada dalam satu tim memang menjadi impian semua orang. Kedua mega bintang saling bersaing menjadi yang terbaik selama lebih dari 10 tahun terakhir. Namun, impian tersebut belum akan terlaksana karena keduanya memang memilih jalan berbeda. Ronaldo akan memulai perjalanan jilid keduanya bersama Manchester United dalam kontrak 2 tahun. Pelatih Juventus terapkan formasi mengejutkan usai Cristiano Ronaldo berkhianat. Gara-gara Cristiano Ronaldo berkhianat, pelatih Juventus masih Miliano Allegri harus putar otak. Cristiano Ronaldo mengingkari kontrak yang sebenarnya masih tersisa hingga 30 Juni 2022 bersama Juventus. Namun, belum juga kontraknya berakhir, Cristiano Ronaldo memilih meninggalkan Juventus dan hengkang ke Manchester United. Akibatnya, Allegri harus merombak formasi yang bakal digunakan. Pada laga pertama Liga Italia 2021-2022, Allegri masih bisa memasang Cristiano Ronaldo. Namun, semenjak itu, Cristiano Ronaldo memutuskan untuk hengkang. Di saat bersamaan, Juventus juga malah kalah 0-1 dari Empoli di pekan kedua Liga Italia 2021-2022. Saat itu, Cristiano Ronaldo absen karena dalam proses bergabung dengan Manchester United. Seperti dikabarkan futbol Italia minggu 5 September 2021, rupanya hal tersebut membuat Allegri berpikir ulang dan harus meracik formasi yang bisa bekerja tanpa ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo merupakan pemain pilar Juventus selama beberapa musim terakhir. Musim lalu saja, ia menjadi pencetak gol terbanyak Juventus dengan terakhir 29 gol dari 33 pertandingan Liga Italia. Tanpa ada Cristiano Ronaldo, masih Miliano Allegri kabarnya akan mencoba menggunakan skema 4-4-2. Namun, ia enggan menggunakan Alvaro Morata. Sebagai salah satu penyerangnya, ia lebih memilih Paulo Dybala dan Frederico Cisa sebagai tombak terdapat. Sedangkan Morata sendiri akan diposisikan sebagai pemain yang membantu pertahanan dan menghubungkan penyerang dengan lini belakang. Kehilangan Romelu Lukaku bikin Inter Milan makin kuat Penyerang legendaris Serie A, Dario Hoekner menganggap Inter Milan kini justru memiliki lini serang yang makin berbahaya meski sudah ditinggali Romelu Lukaku yang hengkang ke Chelsea. Usai sukses membawa Inter meraih skudeto dan meraih gelar pemain terbaik Serie A musim 2020-2021 kemarin, Lukaku akhirnya memutuskan kembali ke klub lamanya Chelsea. Dari hasil penjualan Lukaku, Inter mendapat dana segar sebesar 115 juta euro. Sebagai gantinya, Nerazzurri mengait Edia Zeko dari AS Roma dan Joaquin Korea dari Lazio. Hoekner menilai bahwa Inter tetap berada di barisan paling depan dalam persaingan skudeto musim 2020-2021 ini, meski tim-tim lain juga sudah sibuk berbenah. Lebih lanjut, Hoekner juga menganggap bahwa Inter semakin kuat meski sudah ditinggal Lukaku. Penyebabnya adalah perekrutan pemain mereka yang cukup bagus. Menurut Hoekner, Inter kehilangan Lukaku tetapi sekarang memiliki tiga penyerang yang sangat bagus dan lini depan mereka lebih kuat sekarang. Mereka mengubah gaya bermain dengan Inzaghi dan tim ini bisa melakukan dengan sangat baik. Sementara itu, Hoekner juga menilai bahwa Juventus bakal sulit mencari pengganti dari Cristiano Ronaldo yang pindah ke Manchester United. Gareth Bale kini lebih nyaman di Real Madrid. Pemain internasional Wales itu merasakan atmosfer positif di klub barunya. Bale sempat tersisih di Madrid hingga akhirnya dipinjamkan ke Tottenham Hotspur pada musim lalu. Setelah satu musim bersama klub lamanya itu, balik kembali ke Madrid pada musim 2021-2022. Masa peminjaman di Tottenham diakui Bale membantunya secara mental untuk tampil di Euro 2020 bersama tim nasional Wales. Tasa percaya diri itu kemudian dibawahnya saat kembali ke Madrid sejauh ini. Gareth Bale selalu diberi kepercayaan oleh Carlo Ancelotti untuk jadi starter dalam pertandingan Real Madrid di La Liga. Bale sudah tampil tiga kali dan mencetak satu gol. Strategi transfernya banjir kritik, Direktur Arsenal keluarkan pembelaan. Edu Gaspar tidak menutup mata dari hasil buruk yang diraih Arsenal sejauh ini di Liga Inggris 2021-2022. Meski demikian, sang Direktur Teknik tidak mau manuvernya untuk klub di Bursa transfer musim panas dijadikan kambing hitam. Keputusan untuk merekrut sejumlah pemain yang masih dikategorikan muda dengan akumulasi harga mencapai sekitar 165 juta euro atau sekitar 2,7 triliun penting untuk masa depan Arsenal. Squad di Emirates Stadium dinilai butuh perombakan sebelum siap dihuni bintang besar. Sebagai mantan penggawa Merriam London, Edu mengerti jika fans tidak paham dengan keputusannya dan merasa frustasi. Semua ini dilakukannya dengan harapan Arsenal bisa kembali bersaing dengan para rival kedepannya. Dari enam rekrutan baru, mereka tidak ada yang lebih tua dari 23 tahun dan masing-masing dari mereka dinilai punya cukup talenta. Terutama Ben White dan Martin Odegaard yang jadi dua pemain termahal Arsenal dari transfer lalu. Kehadiran Takehiro Tomiasu juga semakin membuat tim London Utara itu semakin menarik. Dua musim membela bolokna membuatnya jadi salah satu back tengah paling berkembang di Serie A Italia. Gendati Arsenal tidak punya sejarah baik bersama lingkungan asal Jepang, namun pemain berusia 22 tahun itu bisa jadi pemutus rantai tren buruk tersebut.